Pemirsa sebuah kontainer peti kemas terbalik di ruas jalan tol Purbalenji, km 91 Purwakarta, Provinsi Jawa Barat pada Rabu Siang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini namun arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Bandung macet sekitar 4 km. Ribuan kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung terjepat kemacetan di ruas jalan tol Purbalenji, km 91, 800 Sukatan, Purwakarta. Kemacetan ini terjadi akibat truk kontainer bok peti kemas terbalik dengan posisi melintang menutup jalan. Untuk mengure kemacetan, dua mobil derek diturunkan mengevakuasi kepala dan bok kontainer. Kontainer ini terlepas dari badan truk dan as roda belakangnya patah dan terlepas. Sekitar satu jam bok kontainer baru berhasil dievakuasi ke bahu jalan. Kepala PJR Induk Tol Cipularang AKP Stanley Sose Elisa mengatakan truk ini mengalami masalah dan petugas sudah mengarahkan untuk ambil jalur keluar dan memperbaiki kerusakan. Kontainer sudah diberantikan sama anggota, baik dari PJR maupun jasa marga, dan diarahkan ke km 88. Karena berawal katanya posleting, posleting jadi diarahkan sama anggota keluar ke km 88. Nah setelah sampai di km 88, anggota dan teman-teman jasa marga kembali patroli. Ternyata supertrac ini paksakan diri untuk jalan. Nah informasi dari pengguna jalan bahwa ketika sampai di km 92 ini, lost control. Artinya dia mundur ke belakang menurut keterangan dari Superbase. Sehingga menabraklah barial yang di tengah, yang mengibatkan dia terbalik. Tidak ada korban jiwa dan luka dalam kejadian ini. Sementara supir truk kabur dan masih dalam pengejaran petugas. Dari Burakarta, Jawa Barat, Irwan Ainyus melaporkan.